Oke selamat siang ya, hari ini hari minggu saya menunggu customer untuk datang pasang Ini reviewnya buat foglame Yaris ya, 2010 kayaknya Jadi saya rekomendasi tipe GL3 ya, foglame Yaris menggunakan H11, kalau enggak H16 Ya, GL3 3 warna maksimal 3600 lux ya, karakternya tipe ini outputnya dia akan lebar ya Lebar sekali bro ini tipe ini ya, lebar sekali dan padat ya, karena ini foglame 3 warna paling terang saat ini Paling terang saat ini saya ngomong apa adanya to the point karena saya belum menemukan yang wattnya bisa mencapai 32 watt Kita berbicara 30 watt saja, 32 wattnya kita korupsi, tapi korupsinya bukan lebih rendah tapi korupsi lebih tinggi Ya, sebenarnya reelnya bolam ini adalah 32 watt tapi kita bicara 30 watt saja ya Double cooper PCB, chip dempet ya, chip dempet, chip kuning, jalan chip putih, dempet Bisa adjustable, dia bisa ditaruh di bawah putihnya atau kuningnya yang di bawah Jadi efeknya adalah kuning taruh di bawah, sinar kuning akan lebih jauh, kalau putihnya taruh di bawah sinar putih akan lebih jauh Jadi full adjustable ya, pemasangan juga gampang tinggal PNP, ini kabel sudah dirajut, driverless, jadi tinggal colok ya Kalau Anda colok begini nggak nyala ya Anda balik, simple kok ya, pemasangan sendiri bisa Tapi kalau Anda berposisi di Jakarta, jika Anda ingin datang ke workshop, mau saya pasangin boleh ya Di Lambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat Untuk saat ini free ongkos pasang ya, tapi kalau yang ribet-ribet, ya dikasih ongkos pasang ya, kita tidak menolak ya, seperti itu Jadi satu, syarat bulan bagus, watt dan luksnya harus gede Saya berbicara, apa adanya to the point, ini realnya adalah 30 watt ya, 3600 lux maksimum Kedua, stabil, ya saya jamin Ketiga, adjustable, tadi seperti saya sudah cerita, ini adjustable ya, maju mundur putar bisa Keempat, service able, tidak bisa di service, rusak buang Bayangan gelap kecil, ya bayangan gelap kecil Kenapa kita harus mempunyai pakai led yang bayangan gelapnya kecil? Supaya outputnya bisa menyerupai halogen 360 derajat ya, bayangan gelapnya kecil Kecil sekali, ya, makin kecil makin bagus, makin tidak lebar makin bagus Jadi makin sempit, makin tidak gelap makin bagus Tidak storing, ya, bolang tidak boleh storing, saya jamin ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu komponen kerja elektronik mobil Anda, jadi tidak perlu takut Ketujuh, soal pendinginan, ini heatsinknya ada, ya, it's okay Nah, kalau untuk di fog lamp, Anda penting karet ini harus tebal supaya ngepress ke dudukan lampu, ya Buat Anda yang memasang sendiri di rumah, kalau belinya melalui online, silakan Kita akan pandu juga pemasangannya, ya Kenapa saya bilang karet ini penting? Karena banyak orang memasang fog lamp, terus fog lampnya masuk air Ya, karena karetnya tidak ngepress Dan sistem pembuatan lednya itu bukan menggunakan batang di tengah, tapi disininya ada bolongan Nah, bolongan itu jadi kipas, tiup itu tembus angin ke dalam, jadi air bisa masuk Nah, kalau ini adalah kedap, ya, walaupun ini bisa diputar, tapi disini ada seal Ya, jadi aman, intinya aman, karet ini juga tebal, ngepress, ya Ngepress tuh, ya Dan ini bisa di adjust tebal, ya Jadi maksudnya Anda bisa pasang begini, atau Anda pasang begini Efeknya apa? Ya, tadi saya bilang, kalau kuning, chip kuningnya di bawah akan sinar kuning lebih jauh Tapi kalau chip putihnya di bawah, sinar putih akan lebih jauh Mana yang suka menurut Anda, Anda silakan pilih sendiri Cuma saya rekomendasi chip kuning di bawah, supaya sinar kuning lebih jauh Ya, seperti itu Ini terang sekali, bro, 3600 lux maksimum, ya Jadi, kenapa dia bisa berubah warna? Karena dia ada dua buah chip, bisa putih, bisa kuning Chipnya ada chip putih, ada chip kuning Putihnya bisa nyala sendiri, kuningnya bisa nyala sendiri Bisa nyala dua buah chipnya putih kuning Ya, putihnya ini 3300 lux Kuningnya ini 3400 lux Putih kuningnya bisa maksimum 3600 lux Kapan dipakai pada saat warna putih saja? Pada saat jalanan kering Kapan dipakai warna kuningnya? Pada saat hujan atau kabut Kapan dipakai putih kuningnya? Jika Anda ingin output yang lebih terang Misalnya Anda di jalan tol transjawa yang gelap, di Cipali Nah, itu Anda butuh Di jalan tol Cipali, Anda pakai lampu LED ini Ya, Anda jalan sendiri malam Kan gelap tuh, nggak ada lampu, sepi misalnya jalanannya Ya, jadi Anda nyalakan Ini outputnya lebar sekali, bro Jadi, satu jalan dari kanan ke kiri Tiga jalur, dua jalur, tiga jalur Akan tersapu semuanya Kenapa saya ngomong begini? Karena kemarin ada customer saya whatsappin saya Pak, saya udah mudik duluan Saya cuma nyalain fog lamp di tol Cipali Katanya dia udah mumpuni Memang gelap, tidak ada lampu Sudah sangat mumpuni Outputnya dari kiri ke kanan Kesapu semua Dia bilang seperti itu Karena testimoninya hanya berupa whatsapp ke saya Dia berterima kasih ya Oke, kita kasih jempol Atau saya biasanya kasih salam, gitu saja Tapi kalau saya dikirimkan videonya Saya bersyukur saya akan upload ke Youtube Ya, jadi buat Anda yang sudah beli ini LED Jika Anda merasa puas Jika Anda merasa tidak puas Anda silakan bikin videonya Apa kekurangannya Apa kelebihannya Apa kejelekannya Anda silakan ngomong sebebas mungkin Ya, silakan kirimkan saya ke whatsapp Saya akan kirim Saya akan upload ke Youtube Ya, saya orangnya gak mau Istilahnya Wah, bagus-bagus aja kita ngomongin Saya juga perlu jeleknya, gitu loh Kenapa saya perlu jeleknya? Karena saya perlu Perlu masukkan, gitu loh Oh, ternyata bolam ini jelek Jadi saya juga udah gak mau jual Kalau jelek Saya orangnya begitu Karena saya orangnya hobi ya Kalau ketahuan jeleknya Saya udah gak mau jual Ya, seperti automax Durunya bagus, saya bilang Tapi sekarang udah ketahuan jeleknya, bro Ya Saya gak mau jual Ya Makanya si distributor juga Pusing sekarang Akhirnya dijual tanpa garansi Seperti itu Ya Saya ngomongnya Orangnya to the point Jadi Saya bersyukur juga Kalau Anda puas Saya berharap juga Anda memberikan saya feedback Gitu ya Jadi outputnya Lebar Padat Wattnya paling gede saat ini Untuk tiga warna Ya Nah Cara pakai bagaimana Kita harus deskripsikan juga Ya Anda mau mengubah warna Dengan cara mematikan switch lampu Satu dua detik Kemudian Kemudian Nyalakan lagi Dia akan berubah mode Masing-masing bola Mempunyai mode sendiri-sendiri Ya Mempunyai siklus sendiri-sendiri Ini siklusnya putih Putih kuning-kuning Yang ini juga siklusnya putih 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 kuning-kuning Jadi dia akan mempunyai Satu buah siklus masing-masing Saat ini misalnya Bohlam menyala warna putih Anda matikan Anda nyalakan lagi Dia akan berubah Menjadi warna putih kuning Anda matikan lagi Nunggu satu dua detik Anda nyalakan lagi Dia akan berubah menjadi kuning Berbarengan Misalnya Suatu saat Anda matikan Nyalakan Dia tidak berubah barengan Misalnya yang ini awalnya warna putih Yang ini awalnya warna putih Yang ini Anda ubah warnanya Anda matikan Anda nyalakan Yang ini sudah berubah menjadi warna putih kuning Yang ini masih berwarna putih Apa yang Anda harus lakukan adalah Anda matikan lampunya Diamkan satu menit Untuk reset Ya Bukan Anda matikan lagi Nyalakan lagi Matikan Nyalakan Begitu adalah salah Kenapa? Karena dia tidak bakal ketemu Karena kalau ini Awalnya warna putih Dimatikan Dinyalakan Ini akan berubah menjadi putih kuning Sedangkan yang ini belum berubah Anda matikan lagi Anda nyalakan lagi Yang ini akan berubah menjadi warna kuning Yang ini akan berubah menjadi putih kuning Jadi Tidak sama Seterusnya Tidak bakal sama Cara untuk menyamakannya bagaimana? Reset Satu menit Bolam ini ada memori Jadi saya bercerita tentang ini Jangan Anda samakan dengan bolam yang Anda beli Di luaran Karena tidak bakal sama Ya Karena di dalamnya ada driver Drivernya itu mempunyai arsitekturnya beda-beda Ya Saya ngomong begini Anda praktekan di merek yang saya jual Automex Tidak bisa Anda praktekan di Bolam merek Pro 7 P73 CF Tidak bisa Karena masing-masing bolam mempunyai Cara kerjanya masing-masing Dan bolam ini ada memori Ada memori yang disimpan di kapasitor dan di induktor Jadi harus discharge Maksimum Baru bisa ganti warna Seperti itu Ya Jadi cara pakaiannya benar Aman Memang bolam-bolam 3 warna bisa error Ya Bisa error Kalau Anda tidak mau error Ya beli 1 warna saja Karena tidak bisa berubah mode Seperti itu Tapi kan masing-masing mempunyai kelemahan Kelebihan Kelebihan bolam ini Ya Anda kalau hujan kabut Enak banget Ya Enak banget Dan output ini lebar bro Lebar sekali ya Testimoni semalam Dia pulang Dia udah pulang mudik duluan Mungkin mau di kampung duluan Dia jalan di tol Cipali Itu Cipali 3 jalur Kalau tidak salah ya Bukan 4 jalur ya 3 jalur itu Kata dia kesapu semua lampunya Terang Dia bilang Tidak usah pakai headlamp lagi Pakai fog lamp saja Sudah cukup Betul Saya juga waktu itu begitu Waktu jalan di Transjawa Pakai expander Saya tidak pernah menyalakan itu headlamp Pakai fog lamp sudah cukup bro Ya Karena memang mumpuni Fog lampnya Waktu itu saya pakai Pakai kri Tapi mau Tapi mau Pakai modifan ya Jadi udah mumpuni Gitu ya Untuk Fog lamp saja Ya Oke saya rasa cukup ya Review nya Jadi ini di order Untuk Yaris Jadi sebenarnya bukan buat Yaris saja Bisa buat semua mobil H8 H9 H16 H11 Pakainya ini H8 H9 H16 H11 Buat Toyota Buat Honda Buat Mitsubishi Buat Suzuki Bisa ya Pendinginan juga Oke Dan ini Kabelnya sudah dirajut ya Jadi tahan tarik Driverless Karena kalau kita masang fog lamp itu Sistimnya ngobok Ngobok itu maksudnya dari fender samping Mata kita tidak melihat Yang bermain adalah tangan Makanya tangan ini Tinggal colok soket Ya Tidak usah mengikat-ikat lagi driver Karena kalau Anda Ada drivernya Walaupun Anda ikat Atau Anda tidak ikat Driver itu kan ada kotak Jadi dia ada berat Jadi dia akan goyang 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 Ya Kala disininya bro Nah kalau ini sudah dirajut oleh Nilon Jadi tahan tarik Segala macam Jadi istilahnya Lebih awet lah Seperti itu Ya Saya rasa cukup reviewnya Terima kasih buat Anda yang sudah order Saya bersyukur jika Anda Mengirimkan saya video Whatsapp Ya Hasilnya Anda Silahkan komentar Jujur saja Tidak usah Malu-malu Muluk-muluk Kalau bagus ya bilang bagus Jelek ya bilang jelek Akan saya upload ke Youtube Ya Oke Terima kasih